Terima kasih telah menonton 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 Trotor kan ini? Pedestrian Nah tuh disitu tuh Banyak warung warung Gak jelas Kesitu yuk bang yuk Oh gak Penyakit Penyakit Nah nih yang lama disini Yang lama Udah gak dipakai lagi Sekarang teman yang baru disini Jadi kita mau kemana nih bang? Gak tau nih Hah? Gak tau nih Mau balik? Saya bingung nih mau balik ke Depok Atau mau Antara Itu aja Apa balik aja kali? Kalau saya balik apa? Tapi saya juga gak tau balik nih kapan Iya makanya Kereta kali ya? Erlangga Erlangga ada? Eh Erlangga jam sore kayaknya sih Apa malem ya? Aku manut aja sih Yang penting bang Buat akses balik ke Solonya juga enak juga gitu Jakarta berarti bang? Iya Eh kalau disini ada solo yang menarik kan ya disini aja Iya Kayaknya sih Lihat belakang tuh parkirannya disana Nah dulu tuh Parkiran bisa disini nih Dulu Sebelum ada bangunan ini Parkirannya disitu Sekarang Wah udah lebih megah Mudah-mudahan aja Amin ala harja mukti Dan kenyamanannya juga Iya sih Semakin terjaga sih ya Semoga aja dah Yang diharapkan sih itu sih Jadi intinya kalian ya Kalau mau berangkat Pandai-pandai aja lah Iya pandai-pandai Jangan lupa Simak terus Trip reportnya Apaan? Ini bener-bener panutan dan Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ya Eh Aku bangga banget bisa Ah lebih Enggak-enggak Ini Berlebihan ini Berlebihan Berlebihan Lalu berlebihan Kita juga gak tau mau kemana pak Gak tau pak mau kemana Mau jalan-jalan pak Jalan-jalan lagi Jalan-jalan lagi Baru nyampe kita pak Iya Baru nyampe Dari Madura Nah ini Terminal Apa? Mau istirahat Numpang istirahat Baru nyampe Kurang kemana pak Mesti Nah ini temen-temen Jadi kita mau istirahat Disini Bang Mandi yuk Eh Eh Nanti Yang belasangnya Yang belasangnya Yang belasangnya Enggak mau cuci muka Masya Allah tuh Disitu aja depan Eh Lihat bisanya dulu Parkirannya Di belakang Di belakang sini nih Parkiran Tuh Parkiran bisnya Kita lihat ke belakang Eh Bang Jadinya Menci Nah ini temen-temen Terminal Harcamukti Mau Selat dulu deh Bang Saya mau selat dulu ya Iya Eh Duduk Disini Bang Satu deh Ini loket-loket bisnya temen-temen Disini nih Tadi kelewatan kita ya Ini loket disini Sahabat Coyo Bineka Macem-macem Nah ini ada Nomor-nomor penting disini Ini loket-loket disini Ini Musolahnya disini Enak tuh ya teman Nah ini Ini musolahnya Sayang banget sih Terminal segede ini Musolahnya kayak gini Enggak diingin juga Hah Enggak bed banget sih Oh Ini toiletnya Iya Oh Ini toiletnya Teman-teman Lebih bagus sih emang Daripada toilet yang sebelumnya Tapi ya kotor Tadi kita ke parkiran deh Lihat-lihat ada bisa apa aja disana Wih sekarang udah keren banget ya Terminal harjamukti Cirebon Dulu itu kecil banget loh Ruang tunggunya Sekarang udah Beuh megah banget kayak begini Keren keren Terminal harjamukti Cirebon ini Aman-aman aja sih sebenernya Saya sering kok dateng kesini Beberapa kali gitu malem-malem Dan aman-aman aja Enggak ada yang aneh-aneh Jadi Kalau seumpama kalian ke pagian nih Di terminal harjamukti Cirebon Itu bisa nunggu matahari terbit dulu disini teman-teman Atau minimal nunggu subuh lah Itu aman banget Apalagi sekarang terminalnya udah bagus Udah banyak tempat tunggunya Udah gak kayak dulu lagi Oh ya Sayangnya WC di terminal harjamukti ini Gak bisa untuk mandi teman-teman Kemarin ada tulisannya gitu sih Kalau gak salah Nah berikut saya Mau kasih tau nih Beberapa Loket-loket bus Yang ada di terminal harjamukti Cirebon Berserta dengan nomor teleponnya Nah disini juga ada tujuan-tujuannya nih Jadi biar kalian gak bingung Terutama untuk yang pertama kali ke terminal harjamukti Cirebon Jadi nanti Kalau kalian mau naik bus Bisa Booking dulu nih tiketnya via WhatsApp Terus pas hari keberangkatan Nanti kalian ke terminal Dan kalau disamperin calo Atau nomor-nom yang gak jelas itu bisa kalian jawab aja Mau naik bus ini Dan tujuannya ke ini Dan itu 100% pasti aman teman-teman Tapi masalahnya gak semua bus tiketnya itu Bisa di booking dari jauh-jauh hari ya Ada beberapa bus yang memang tiketnya itu Harus beli langsung di lokasi Atau langsung naik ke dalam bus Biasanya sih itu yang gak ada nomor WhatsAppnya teman-teman gitu Kayak bis apa ya contohnya Bis Budiman Bis Budiman dari Cirebon ke Tasik itu Kan pake bis medium Dan itu tiketnya langsung beli di atas bis teman-teman Jadi kalian langsung aja dateng ke terminal Dan naik di dalam bis Eh dan bayar tiketnya di dalam bis Nah kayak ini nih Prima jasa ke Bekasi Yaitu tiketnya langsung beli di dalam bus Jadi begitu kalian ke terminal Langsung aja tunggu bisnya Dan kalau bisnya udah dateng Langsung aja naik ke dalam bisnya Dan bayar tiketnya di dalam Kalau ada yang nawarin bayar tiket di luar Jangan mau Itu biasanya oknum tuh Nanti kalian bakal dikenain harga 2 kali lipat Biasanya Gitu sih Nah kalau saya sih cara ngebedain Antara bis yang tiketnya harus dibeli di loket Atau bisa dipesan jauh-jauh hari Dengan bis yang tiketnya bisa beli langsung di atas bus itu gini Kalau bis-bis yang tiketnya beli langsung di dalam bus itu Biasanya bis-bisnya itu rutenya jarak deket yang pertama Terus yang kedua kelasnya Biasanya kalau kelas-kelas kayak kelas patas Atau kelas AC ekonomi Atau ATB AC tarif biasa Dan kelas ekonomi Atau bahkan yang non AC Itu biasanya tiketnya beli langsung di dalam bus tuh Gak mungkin kita harus beli ke loket dulu Gitu Oke temen-temen Tadi saya dan Bang Jody udah ke toilet Udah masalah Cernyata toilet kesini gak bisa buat mandi ya Ini kita mau lihat parkiran yang ada di belakang sana Sekarang udah jam 2.40 Biasanya sih jam segini tuh Jam-jamnya bus ke arah Malimpin Itu udah bisinersari Gak tau bisnya berangkat atau enggak Biasanya sih jam 3 dia berangkatnya Untuk bis Jakartaan jam segini belum ada Bis ke Jakarta mungkin pagi dia Korang paham juga jam berapa sih Nah ini parkirannya temen-temen Disitu ada bus Citra Delancar Tujuan ke Yogyakarta Ini Citra Delancar semua nih Empat unit ke Yogyakarta Kita lihat disini Nah disebelah sini ada Alvin Jaya Ini Purwokerto Saya pernah sekali naik bus ini ya Dari Purwokerto ke Cirebon Sekarang kurang tau tarifnya berapa deh Lumayan mahal tarifnya nih Nah sini ada Budiman Tasik Cirebon Ini pun menarik nih Tasik Cirebon Ada yang bilang rutenya seru Nah ini juga perkasa tujuan Cirebon Tasik juga Nah ini juga perkasa ekpres tujuan Tasik juga Jalurnya seru katanya sih ke Tasik itu Nah disini ada bus Medali Mas Ini tujuan ke Surabaya Malang ini Gelap lagi ya Oke HP aja dah Nah disini ada bus Medali Mas Ke arah Malang, Surabaya, Solo Via Pantura kayaknya Tapi kurang tau berangkat jam berapa Kayaknya sih pagi atau siang gitu Nah kalau ini bis Bineka tujuan ke Bandung Wih menarik nih Bandung Belum pernah juga sih bikin trip disini Ini ada bus Nusantara ke Semarang Kudus Lalu sebelahnya bis Sabat Tujuan ke Merak Nah ini bis Bineka banyak juga disini Nah ini bis Aris Muda Tujuan ke Bobot Cari Ya ini menarik banget deh Bu buat cari jadang yang bikin tripnya nih Nah ini bis Sabat ke Bandung Medium Ini Bineka ke Bandung Lalu Sahabat ini juga ke Bandung Nah bis Sahabat ini ke Bandung Eh bukan Bandung ini mah ke Jakarta lah Sekarang Perlu Kebang nih Sahabat ini Banyak orang-orang yang lagi nunggu Nah ini bis Sandoyo Ke Malang Cirebon Malang Dan tuh sahabat-sahabat dan ini Bineka Bimo Kayaknya ke Merak Ya Merak itu Nah ini Bodiman ke Tasik Aris Muda ke Bobot Cari Bobot Cari itu daerah Banyumas ya kalau gak salah Gitu-gitu broker tau sana Nah ini secara keberangkatan temen-temen Iya Sinar Sari gak ada ya Sinar Sari tujuan Malimpin Apa udah gak jalan, apa udah jalan ya Kalo gak salah sih dia jam 3 pagi berangkatnya Kita masih belum tau nih mau naik bis apa Apakah saya akan bareng Bang Jodi atau bakal misah Gak tau juga Masih bingung Saya sih pengennya nyari bus yang langsung ke Jakarta Nah ini dia temen-temen Selter Terminal Bus Harjamukti Cirebon Ini ada Budiman Tujuan Tasik Cirebon Cirebon Tasik lewat Cikijing Kuningan Lalu ada bus Aris Muda ke Bobot Cari Nah ini ada Budiman tujuan ke Tasik Malaya Nah ini Nah tadi lewat sini bisa sebenarnya nih Langsung belok kanan tadi Saya muter lewat sana tadi Iya tuh Tadi masuk aja Terus langsung belok kiri Ke arah sini Bisa ditutup Oh lewat sini Eh Nah ini ruang tunggu nya Wah disitu tuh masuk Terus langsung ke kiri aja Belok sini Langsung ke arah pintu masuknya Itu temen-temen Ini ruang tunggu nya Disitu ada toilet juga Ini ke arah Mana Gak tau ini Ke atas ini Nah tuh Kita tadi masuk disitu tuh Yang ada pintu Nah Jadi kalian langsung belok kiri aja Ke arah ruang tunggu Ini kemana ya Oh jelarang naik ekskalator Berarti ini buat turun nih Dari sana Gitu Aduh Mantap lah Masih jam Gak dah antak banget nih jam Info jam yang bagus 2.48 Oke saudara-saudara Sudah jam 3.21 Satu Kita sudah berada di depan Hotel Sapadia Jadi kita udah keluar dari Terminal Harjamukti Yang ada di sebelah sana Nah Jadi saya dan Mas Jody Ini Kita jadinya Gimana bang? Mau naik itu ya? Madonna? Salud sih Yang Madonna itu tuh Kayaknya menarik itu Senior ya? Madonna Senior Senior Salud Salud Senior Kalau salud Startup apa-apa juga? Jadi dia berangkatnya jam 6 pagi Nah tadi itu kita sempat disamperin sama orang-orang gak tau siapa Pokoknya orang tuh menawarin tiket Jadi kayak Pengurus gitu ya? Ngaku-ngaku gak tau itu pengurusnya apa bukan Yang jelas dia itu minta bayar tiket duluan gitu Sedangkan bus-bus di ginian pasti kan tiketnya langsung beli di dalam Nah itu harus diwaspadain tuh yang kayak gitu Teputnya calo atau apa gitu Jangan mau kalau ini ya Jangan mau ya Karena disini terus terang ya Apa ya Ya jadi dilema juga ya Jadi ini Karena intinya bus-bus kayak gini tuh Pasti tiketnya beli dalam Di bus Atau gak bisa booking Nah booking itu kan gak usah bayar dulu ya Bisa telepon Boking doang loh ya Nah teman-teman Saya dan Bang Jody Rencananya ingin mencoba Bus yang satu ini nih Bus Madona Jelukan Senior Ini menarik banget sih Kisah itu yang bikin saya tertarik tuh ini nih Klaksonnya Klakson kapal Dan ini tuh aktif klaksonnya ya Emang ciri khas bus-bus cirepanan gitu Dan katanya sih tiketnya tadi saya udah tanya sama yang cucinya Pencucinya Itu tiketnya kita beli langsung di dalam bis Dan berangkatnya nanti jam 6 pagi Sekitar habis subuh Krunya baru masuk Jadi drivernya masih tidur Di rumahnya dekat sini Terus konektornya juga belum dateng Tadi mungkin sekitar jam 4 lah Ini masih jam 3.30 ini Ih jamnya 3.30 4 Tadi sih kita disuruh tidur di dalam Yang cuci busnya Katanya gak apa-apa Tidur aja di dalam Jadi kita tungguin aja Semoga boleh nge-vlog di bus ini Kayaknya sih krunya welcome deh sama vlogger-vlogger gitu Ya kita lihat aja nantilah Biasanya sih bus-bus yang punya nama seperti ini nih Yang ada namanya ada julukannya Itu mereka justru mana seneng Kalau ada yang nge-vlogin Biasanya Itu kita lihat aja nanti Saya juga belum pernah naik bus yang satu ini Ini tujuannya ke Galur Lewat Pulau Gebang Galur itu daerah mana ya Jakarta pokoknya Katanya sih deket ke Mayoran Kita tunggu aja oke Adonanya jam berapa mah jam 6? 06.30 Berangkat tapi dari tiap hari ya Angkat dong masa gak berangkat Krunya dimana pak? Krunya tidur apa masih? Masih tidur itu rumahnya disini Oh gitu Rumahnya emang disitu ya? Emang disini rumahnya Jam 6 ya berangkat ya? Oke temen-temen sekian dulu video yang sangat singkat ini Tentang Terminal Harjamukti Cirebon yang baru Untuk video perjalanan dari Cirebon ke Jakarta Sampai dengan ke Depok Saya upload di episode berikutnya aja Untuk episode berikutnya Ada di kolom deskripsi Atau di akhir video ini Jadi kesimpulannya adalah Bis-bis tujuan Jakarta Yang saya lihat di Terminal Harjamukti Cirebon Itu cuma ada 2 temen-temen Ada bus Madonna Dan bus sahabat Itu pun keduanya bus bumel Atau bus ekonomi Nah untuk bis-bis ke Jakarta Saya kurang tau dah bis apa aja ya Biasanya mereka dari arah kuningan sih Kebanyakan kalau bis-bis ke arah Jakartaan tuh Dan mereka gak masuk ke dalam terminal Jadi kalian bisa tunggu di depan Terminal Harjamukti Cirebon Atau kalian juga bisa tunggu di dekat gerbang tol Ciperna Barat Nah gerbang tol Ciperna itu lumayan deket sih dari Terminal Harjamukti Cirebon Untuk kesana kalian bisa naik elep ke arah Cikijing Tarifnya mungkin kisaran 10 ribuan Dan yang lebih aman lagi Kalau kalian dari Cirebon mau ke Jakarta Sebenernya naik kereta api temen-temen Ada banyak kok kereta dari Cirebon ke Jakarta Yang paling murah itu kereta air langga namanya Oke sekian dulu video kali ini Dan sampai jumpa di part berikutnya Terima kasih dan sampai jumpa